Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai kelistrikan AC dengan merek sanden nah sebetulnya merek sanden ataupun merek denso itu rangkaiannya sama persis cuma beda model untuk part-part AC nya nah jadi kelistrikannya sebelum kita mulai bagaimana cara merangkai kelistrikan AC, nah jadi sangat simple yang perlu anda ketahui poin-poin pertama yaitu anda harus mengetahui apa fungsi itu saklar nah saklar disini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kaki di saklar putar terus yang kedua ada termostat apa fungsi termostat itu sangat mendasar anda juga harus tahu apa fungsi-fungsi itu terus yang ketiga anda harus mengetahui apa fungsi resistor nah disini resistor ada 3 kaki ada yang 4 ada yang 5 anda harus mengetahui fungsi kaki-kaki tersebut nah di video kali ini saya nanti akan jelaskan fungsi resistor cara kerja kelistrikan dan cara pemasangan atau cara kita merangkai nah sebelum saya memulai yang belum subscribe silahkan anda subscribe dengan anda mengklik subscribe berarti anda menge-support channel ini terus maju jadi langkah pertama yang kita harus siapkan yaitu ini part AC nya nah jika anda mau memasang yang kelistrikan AC pastikan ada part AC nya itu sudah pasti nah disini kita pengenalan terlebih dahulu apa fungsi-fungsi resistor saklar dan termostat nah disaklar disini ada 5 kaki nah di masing-masing kaki ada kode kodenya disini bisa lihat gak kelihatan ya gak kelihatan ya nah disini ada kode yang bawah B ini yang B terus sampingnya C disini L disini M dan satu lagi H nah jadi fungsinya yang B ini ke plus baterai nah yang B ini ke plus baterai terus yang C ini ke kompresor jadi kabel kompresor ini C terus yang L itu ke resistor L yang M ke resistor M yang H ke resistor H jadi disini resistor ada kodenya juga nih kita bisa lihat disini ada kode L disampingnya ada kode H terus atasnya disini ada kode M nah jadi kode L M H itu buat percepatan motor blower yang kode L itu putarannya low atau lambat terus yang kode M medium atau sedang terus yang ketiga kode H itu H nah jadi untuk sandin ini ada 3 percepatan Anda bisa merubah ke 4 percepatan atau 5 percepatan bahkan Anda sangat bisa tergantung saklar sama resistornya nah cara kerjanya gimana cara merangkainya gimana nanti cara kerjanya setelah kita cara merangkai cara merangkainya kita kita sudah siapkan kabel 1 2 3 4 aturan 5 5 nya ini 1 buat kompresor jadi cara merangkainya kita cuma urutkan saja kode BH BC L MH jadi ini yang resistor L MH kita udah set jadi ini sandin sama kayak gini cuma dari pabriknya udah diset langsung kayak gini disini LMH ini heightnya udah sambung ke motor blower jadi ini kabel 1 yang hitam sama yang biru itu kabel 1 cuma dipisah ini LMH nah jadi kita tarik kita tarik kita udah pakai lakban kita lak biar gak semerawut nah disini yang biru L yang biru L yang kuning M kita bisa siapkan dulu seperti ini yang kuning M dan yang hitam H atau H nah terus yang hijau ini dari plus baterai dari aki nah cara merangkainya gimana ini yang biru L kita sambungkan ke saklar yang L jadi caranya seperti ini jadi caranya ini yang biru L kita sambungkan yang L nah ini udah terus yang kuning M kita sambungkan ke saklar yang M nah udah terus yang merah kita sambung yang sorry yang hitam kita sambungkan ke yang kode H atau H nah terus ini yang plus baterai kita sambungkan ke yang B yang B yang bawah sini nah terus ini ada satu kaki yang belum kita sambungkan ini kodenya C C itu kompresor nah jadi kompresor langsung kita sambungkan ke saklar seperti ini jadi sangat mudah untuk merakit kelistrikan AC ya ini kita rakit di bawah itu gak ada bedanya sama kita merakit yang ada di mobil bedanya cuma panjang kabelnya dan letak kabelnya jadi ketika Anda mau pemasangan kelistrikan AC di mobil Anda bisa lihat tutorial cara pemasangan kelistrikan AC sandian video ini dijamin 100% pasti bisa sudah kita sambung seperti ini kita singkirkan ini dulu terus kompresor kita sudah sambungan ke saklar kompresor terus fan sudah kita sambungan ke kompresor kita sudah sambungan ke kompresor terus yang selanjutnya bagaimana cara memasang termostat bang oke jadi fungsi termostat ini untuk pemutus kompresor ketika suhu yang di evaporator sudah dingin jadi caranya seperti ini dari saklar yang C tadi kita cabut ini yang warna hijau kita cabut nah ini yang dari kompresor kita cabut kita sambungkan ke termostat seperti ini nah kita sambungkan ke termostat yang seperti ini terus yang dari termostat ada dua kaki seperti ini yang pertama ke kompresor yang kedua kakinya kita sambungkan ke saklar yang C otomatis ketika nanti suhu evaporator sudah dingin dan termostat sudah bekerja bunyi ceklek otomatis kompresor sama fan akan mati jadi caranya seperti itu cara ngerangkainya dari C kita putus pakai termostat anda juga bisa tambahan atau ditambah pakai dua relay yang pertama buat relay kompresor yang kedua buat relay fan jadi biar putaran fan maksimal ketika anda melakukan rangkaian seperti ini tidak menggunakan relay saya jamin bisa bisa dingin tetap untuk putaran fan lebih baik saya sarankan saya rekomendasikan anda pemasangan menggunakan relay tambahan relay jadi untuk tambahan relay disini anda bisa dari C langsung ke termostat nanti dari termostat ke relay bisa jadi tambahnya relay dua untuk penambahan relay kita pakai video di part duanya jadi untuk video kali ini cara perangkaian kelistrikan sanden seperti ini ini kalau kita aplikasikan ke mobil saya jamin sudah dingin sudah bisa nyala kita putar nomor satu blowernya low kita putar nomor dua sedang nomor tiga hic pasti sudah bisa 100% maksimal sudah bisa ini jika ada yang mau dikomentarkan silahkan anda bisa komentar yang belum jelas anda bisa lihat video ini berulang kali ketika anda mau merangkai kelistrikan ada yang mau ditanyakan tentang seputar keluhan AC silahkan anda bisa sharingkan di komentar vlog channel AC Gebumen di bawah beserta mobil jenis apa yang anda punya keluhannya bagaimana anda bisa komentarkan jadi cara kerjanya seperti ini tadi kita melihat bagaimana cara merangkainya nah jadi selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerjanya listrikan AC jadi ketika kita putar nomor satu disini arus listrik akan mengalir dari L anda harus mengetahui kaki-kaki tersebut ya dari L masuk ke resistor yang L yang biru nah dari resistor masuk nanti keluarnya jadi kecil misal kita masukkan 12V nanti ketika kita menuju ke L jadi yang keluar hanya 10V makanya motor blowernya lambat terus yang kedua kita masukkan listrik kita putar nomor 2 masukkan listrik ke M medium ketika kita masukkan medium yang kuning masuk nomor 2 masuk resistor resistor masuk 12V nanti keluarnya jadi 11V makanya medium sedang terus ketika kita putar nomor 3 yang hitam kita masuk nomor 3 jadi loss gak ada hambatan nah jadi resistor seperti ini ketika L masuk disini banyak buat hambatan ada gulungan gulungan masuk jadi hambat masuk 12V keluar 10V terus kita putar nomor 2 masuk 12V yang keluar 11V jadi intinya seperti itulah nah terus kita putar nomor 1 yang terhubung L nomor 2 yang terhubung M yang ketiga yang terhubung H nah disini ada kode C kode C itu terhubung pas ketika kita putar nomor berapa bang oke nah jadi ketika pas kita putar saklar nomor 1 itu yang terhubung ada 2 sikil bahasanya sikil guys ada 2 kaki yang terhubung yang terhubung L sama C C itu kompresor ketika kita putar AC nomor 1 itu C pasti sudah terhubung terus kita putar nomor 2 C juga terhubung jadi nomor 3 C juga terhubung jadi C itu ketika kita putar saklar C itu terhubung terus jadi makanya kompresor nyala terus makanya kita pakai termostat oke untuk rangkaian kelistrikan cukup sekian besok part keduanya kita menggunakan relay cara membaca cara kerja relay cara memasang kaki-kaki relay bagaimana oke di part 2 tunggu cukup sekian video kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf ada yang mau ditanyakan silahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati